Intro Halo semuanya, baik lagi sama gue Eric Jadi di video kali ini masih berhubungan sama video yang kemarin Yang tentang tim sinergi Jadi di video kali ini gue mau ngasih liat gimana cara gameplay dari tim sinergi Tim sinergi, ya maksud gue ini bukan cuma kayak sinergi 6 terus sudahan Terus misalnya dilanjut lagi sama yang lain Tapi ini bener-bener full tim sinergi yang bisa ngalahin semua musuh dalam satu ronde Jadi langsung aja kita ke formasinya Untuk formasinya Nah formasinya masih sama ya Kayak di video kemarin Ada Hinata, Sion Ogre Terus disini ada Gopta Rimuru di belakang Hinata Buat nambah Autotech Terus sama Soka Disini corner Rimuru Gue milih yang Oke Hinata sinerginya ada 6 Gopta sinerginya ada 6 Oke yang kayak gini aja udah cukup untuk nge-trigger sinergi Jadi Langsung aja kita coba ke battle Gue cobanya di Kita coba di elite dulu kali Yang elite terakhir 10-6 Oke gue singkirin dulu ini Lawannya gak ada yang bisa nge-cancel sinergi Jadi aman Kita ganti dulu ke Formasi yang tadi Formasi 3 ya Formasi sama kayak tadi Oke langsung aja kita mulai Gue mau ngatur autonya dulu Jadi autonya Gue mau ngatur Harusnya sih Begini aja juga udah gak masalah sih Nah Disini gue mau nunjukin Dari Gak pake auto ya Aduh udah telat sih Ininya udah Ulti Gue ulang lagi Biarin aja Jadi dia ulti dulu Tunggu musuhnya Selesai ulti dulu Terus tunggu Hinata Nge-trigger sinergi Oke 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 Hinata gak nge-trigger sinergi ya Jadi gue ulang aja Jadi Gameplaynya yang bener tuh Emang harus Hinata nge-trigger sinergi dulu Baru Abis itu Kalian Nyalain auto aja Nah kayak gini Nah kan jadi itu kombo yang 4 Dilanjut ultimate Aduh Oke biarpun Tadi dia nge-dodge Masih lanjut ya Nah kan jadi Nah kan sinerginya Lanjutin terus Oke Jadi kayak gitu aja ya Untuk di elite Di elite masih gampang ya Coba sekarang kita Coba di trial 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 masih sama Kayak kemarin Gue disini bikin Shieldnya maksimal Sama HPnya maksimal Supaya Kita bisa ngeliat Sinerginya itu Maksimal Disini Damage nya cukup tingkatin J8 nya Supaya pas J50 Dua satu Dua satu Dua satu Dua satu Total 42 Tambah delapan Total 50 Oke Jadi langsung Kita mulai Oh Timnya masih kemarin Oke Kita ganti lagi Nah Kayak gini Formasinya Yuk Kita mulai Ini sebenernya Agak Mengesalkan ya Karena ada Sion ini Sion O'Grey Di tim musuh Soalnya Sion O'Grey Ini gak bisa mati Hampir mati Hinata gue Anjir Waduh Ngeselin Gop tanya Ulti Juga Gak bisa Gop tanya Ulti Kalo Gop tanya Ulti Pasti mati Aduh Gop tanya Ulti Mulu Nih Nah Gop tanya Jangan Jangan Ulti Nah Sekarang harus Tunggu Hinata Oke Tadi Sinergi Udah lanjut Makanya Disini gue Langsung Ulti Nah 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 Udah Kalo udah Kayak gini Sinergi Udah Paling Enak Soalnya Kalian Tinggal Auto Sinerginya Bakal Lanjut Terus Nah Ini Susahnya Kalo Ada Sion Ogre Nih Gak bakal Mati Mati Ini Ini Sebenernya Harusnya Kalian Ngarahin Tadi Ulti Yang Bisa Ngetrigger Sinerginya Misalnya Kayak Sion Ogre Tadi Gue Ngarahin Nah Kan Kalo Nggak Diarahin Dia Pasti Bakal Nyerang Sion Ogre Terus Aduh Nyerangnya Sion Ogre Terus Sion Ogre Nggak Mati Mati Apa Gue Mau Coba Ulang Aja Kali Supaya Bisa Langsung Ngeratain Semua Oke Gue Ulang Aja Kali Soalnya Kalo Udah Harusnya Diarahin Eh Tadi Si Gopto Ultimate Aduh Gopto Ultimate Mulu Gini Agak Susah Kalo Main Team Sinergi Aduh Aduh Gopto Ngeselin Banget Ulti Mulu Nggak Enaknya Gini Kalo Musuh Banyak Ultimate Yang Tipe Nyerang Harus Ngulang Ngulang Terus Nah Ini Kayak Gini Harus Diarahin Harusnya Oke Disini Gue Nyalain Auto Lagi Mudah Mudah Nah Dia kan Ultinya Hinata Nyebar Kemana Mana Setiap Hinata Nyebar Lanjut Sinerginya Soka Nah Jadi Kayak Gitu Makanya Ini pentingnya Hinata Sama Soka Di Team Sinergi Kayak Gitu Hinata Untuk Nyebarin Damagenya Soka Untuk Ngelanjutin Sinerginya Nah Jadi Kayak Gini Cara Main Team Sinergi Yang Paling Bener Aduh Ini Xion Ogre Emang Ngeselin Banget Jadi Musuh Oke Harus Ini Tinggal Selesaian Nah Kan Seperti Yang Kalian Lihat Kombonya Bakal Terus Lanjut Nih Sudah 87 88 Ini Itu Tadi Harusnya Kalo Nyebar Ke Shuna Ogre Harusnya Udah Rata Wah Ini Sih Gue Gatau Bakal Sampai Berapa Kombo Oke Udah 105 Lanjut Lagi Nah Setiap Kali Ultimate Dia Juga Namain Kombo Oke Masih Lanjut Kombo Oke 121 22 Lanjut Lagi Makanya Tim sinergi Ini Paling Bagus Kalo Untuk Melawan Stage Yang Susah Yang Membutuhkan Kalian Harus Menghabisi Musuh Dalam Satu Ronde Abis Ini Gue Coba Ke Hunting Battle Kalian Langsung Supaya Bisa Ngeliat Gimana Performa Tim sinergi Ini Oke Nice Gopta Gue Mulai Sinergi Lagi Buat Ngabisin Shuna Ogrinya Oke Selesai Udah Ini Stage Oke Jadi Gitu Gameplay Tim sinergi Sekarang Gue Mau Coba Di Stage Yang Susah Biar Membuktikan Gimana Damage Tim sinergi Ini Oke Oke Sekarang Kita Ke Hunting Battle Oke Kita Nunggu Masuk Hunting Battlenya Kita Langsung Coba Stage Paling Susah Ya C 9 Nah Hunting Battle C 9 Ini Sebenernya Enak Banget Untuk Tim Sinergi Soalnya Yang Yang pertama Itu Dia Cuma Gak Ada Ultimate Yang tipe Menyerang Daya Musuhnya Terus Aduh Udah Ini Lagi Terus Aduh Gue lupa Matikan Auto Auto Gue juga Kenapa Rimuru Yang Di Depan Oke Gue Bakal Manfaatin Untuk Rapin Auto Oke Jadi Autonya Sama Kayak Tadi Gopta Hinata Shion Ogre Terakhir Rimuru Soka Untuk Round Berikutnya Ini Sebenernya Gak Boleh Tadi Biarpun Harusnya Tadi Udah Bagus Dapet Sinergi Tapi Harus Nunggu Musuh Ultimate Dulu Soalnya Bisa Ngerusak Sinergi Kalau Musuh Ultimate Di Tengah Tengah Oke Nungguin Ultimate Terus Ultimate Sisu Terus Berikutnya Tinggal Trigger Sinergi Oke Gak Ketrigger Kalau Gak Ketrigger Ngulang Lagi Terus Kayak Dari Tadi Kan Gue Ngulang Terus Sampai Dapet Yang Pas Tapi Kalau Dapet Yang Pas Sih Satu Turn Juga Mati Semua Sih Duh Ini Hinata Gue Kenapa Ayo Dung Hinata Ini Tunggu Sebentar Ini Apa Jangan Jangan Dia Gak Bisa Di Ini Coba Gue Pindahin Aja Kali Formasinya Aduh Apa Janjian Dia Ultimate Super Armor Sudah Lama Gue Gak Ketemu Ultimate Super Armor Oke Jadi Kayak Gini Aja Seperti Biasa Masih Biarin Aja Musuh Sinergi Duluan Tapi Gak Enak Karena Hinata Gue Pindahin Ke Sini Hinata Jadi Attack Ketiga Oke Udah Ngetrigger Sinergi Tinggal Kalian Auto In Aja Udah Ini Bisa Kodis Sinergi Tadi Tidak Berhasil Mulai Sinerginya Oke Hinata Sinergi Nah Kan Kalau Hinata Sinergi Nyebarnya Ke Belakang Oke Nice Ke Karion Coba Lihat Apakah Tim Sinergi Gue Ini Berhasil Mengalahkan Stage C9 Dalam Satu Ronde Oke Gail Udah Mati Lanjut Lagi Ke Hakuro Kijin Udah Ini Harusnya Kalian tinggal Nonton Nah Lanjut Lagi Itu Tadi Yang serangan Di atas Itu Dead And Rainbow Hinata Waduh Sinergi Sinergi Gue Udah Selesai Oke Jadi Tim Sinergi Gue Yang Ini Gak Bisa Untuk Nyelesain Hunting Battle C9 Terus Kalau Kalian Nanya Gimana Cara Gue Njelesain Ini C9 Ini Itu Bakal Gue Buatin Di Video Lain Untuk Kali Ini Gue Cuma Ngasih Lihat Gameplay Jadi Kalian Bisa Lihat Tadi Gameplay Lanjut Sinerginya Terus Menerus Pake Hinata Masoka Hinata Nyebarin Ultimate Sama Nambahin Attack Terus Soka Yang Ngelanjutin Sinergi Cuma Tadi Terakhir Di Hunting Battle Gak Berhasil Karena Emang HP Terlalu Tebel Musuhnya Sama Tadi Shizu Wah Sakit Banget Satu Hit Tadi Hinata Gue Sama Belakangnya Siapa Itu Soka Gue Langsung Dua Core Gue Langsung Mati Ya Udah Pasti Kalah Jadi Sekian Aja Untuk Video Gameplay Dari Team Sinergi Bagi Kalian Yang Suka Videonya Silahkan Klik Like Dan Subscribe Terima Kasih Dari 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 Terima kasih telah menonton!